7 Cara Menghilangkan Efek Samping Vitasit Setelah Pemakaian Rutin Jerawat memang hal yang paling menyebalkan. Muncul tiba-tiba dan membuat kita menjadi tidak percaya diri menjalani hari-hari yang indah. Nah biasanya banyak wanita akhirnya menggunakan banyak cara untuk menghilangkan jerawat. Banyak beauty Indonesia sudah mulai merekomendasikan produk apapun untuk menghilangkan jerawat. Namun tidak semua produk cocok untuk kulit kita ladies. Sehingga terjadilah tanda-tanda purging yang membuat kita jadi tambah bingung. Nah salah satu obat jerawat yang banyak digunakan yaitu vitasit. Vitasit merupakan krim untuk mengobati dan menyembuhkan jerawat dan bekasnya. Banyak yang meraview dan sudah mencobanya nih ladies. Tetapi berjalannya waktu, mulai muncul banyak protes jika vitasit punya efek samping yang berbahaya. Eits, jangan langsung emosi dulu ladies. Efek samping ada karena kita tidak tahu cara memakainya atau produk tersebut memang tidak cocok digunakan. Oleh karena itu, ada tujuh cara menghilangkan efek samping vitasit setelah pemakaian rutin nih ladies. Penasarankan ini dia. 1. Hindari pemakaian pada siang hari Vitasit disarankan untuk digunakan pada malam hari sebelum tidur. Hal ini dikarenakan jika terkena sinar matahari setelah penggunaannya akan menimbulkan iritasi pada kulit. Jika harus memakai pada siang hari, harus disertai dengan sunblock. Manfaat sunblock untuk wajah berjerawat juga penting loh untuk diketahui. 2. Jangan terkena bibir Penggunaan vitasit jangan sampai terkena bibir karena akan menimbulkan iritasi. Yang harus diperhatikan adalah membersihkan wajah sampai sangat bersih dan dikeringkan dahulu. Menggunakan lab secara perlahan. Semua obat jerawat berfungsi untuk membunuh bakteri yang ada di wajah. Sehingga sebelum menggunakan harus dibersihkan dari apapun. Tangan pun harus steril loh sebelum menggunakan krim ini. 3. Hentikan penggunaan obat vitasit terlebih dahulu Jika lama-kelamaan tidak ada perubahan. Sepertinya kamu harus menghentikan pemakaian vitasit untuk beberapa waktu ke depan. Supaya kita bisa melihat perbedaan yang terjadi ketika kamu menggunakan obat tersebut dan tidak menggunakannya. Selama berhenti menggunakannya, kamu bisa mencari tahu manfaat cuci muka dengan sabun bayi. Sabun bayi dapat menetralkan wajahmu yang sensitif. 4. Jika gatal gunakan obat anti-gatal Salah satu efek pemakaian vitasit adalah rasa gatal. Jika kamu merasakan gatal dan wajahmu memerah lebih baik hentikan penggunaannya dan pakailah obat. Gatal terlebih dahulu Hilangkan dahulu rasa gatalnya dengan CTM, lorata adien, dan sebagainya. Usahakan jangan digaruk ya ladies. Karena tangan kita sangat rentan dihinggapi banyak bakteri yang memperparah jerawatmu. 5. Periksa ke dokter Salah setahu cara menghilangkan efek samping vitasit yaitu datang dan periksalah ke dokter. Dokter akan tahu jika kamu mengkonsultasikannya dan akan diberikan resep untuk mengurangi rasa. Gatal, radang, ataupun alergi pada wajah Tenang saja, semua efek samping akan sembuh jika kamu mau bersabar ya ladies. 6. Hindari penggunaan Macek Up terlebih dahulu Macek Up akan memperparah alergimu karena mengandung bahan kimia yang cukup berat juga. Usahakan tidak menggunakan Macek Up berlebih. Cukup memakai sunblock, pelembab, dan liseptik. Kamu bisa melihat perawatan wajah berjerawat ala Korea yang bisa menjadi rekomendasimu dalam Merawat wajah 7. Pastikan sudah menggunakan secara benar Kadar yang ada pada vitasit berbeda-beda yaitu 0,25 sampai dengan 0,1. Wajah kita akan berbeda dengan cara meresponnya. Oleh karena itu kamu harus tahu mana kebutuhanmu dan gunakanlah sesuai petunjuk yang benar. Masalah jerawat dan cara penyembuhannya bahkan waktunya pun bisa berbeda loh ladies. Inilah 7 cara menghilangkan efek samping vitasit setelah pemakaian rutin. Subscribe Terima kasih di Dunia Peristiwa Terima kasih telah menonton!